Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, soli and soliha 6th grade Damascus I hope you are healthy and happy today Meet again with Mistyya in Akidah Leasons Oke, are you ready to study now? If you are ready, let's say basmala Bismillahirrahmanirrahim Baiklah anandaku, pada pembelajaran hari ini Kita akan memasuki di bab yang ketiga Dengan judul, Beriman kepada Kodo dan Kodar Teman-teman, apakah itu Kodo dan Kodar? Kodo dan Kodar sering kita sebut dengan istilah takdir Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengetahui Apakah nasib kita di hari esok, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya Ini merupakan rahasia dari Allah SWT Seperti yang terdapat di dalam firman Allah di surat Al-Furqan ayatnya yang kedua Dan dia menciptakan segala sesuatu untuk menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat Di dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu Dan lalu telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat, peliti, dan penuh hikmah Sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia Merupakan rahasia Allah yang telah ditentukan oleh Allah SWT Contoh dari kodo dan kodar adalah Kelahiran dan kematian seorang manusia sudah menjadi ketetapan Allah SWT Kodo merupakan ketetapan Allah SWT bagi makhluknya yang tidak bisa diubah, ditunda, atau dimundurkan Contoh dari kodo misalnya Matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat Ini sudah ditentukan oleh Allah SWT ya teman-teman Yang tidak bisa diubah oleh manusia Contoh yang kedua adalah Waktu kematian seseorang Ya teman-teman Kematian adalah sesuatu hal yang pasti Dan waktunya pun tidak bisa diubah, ditunda, ataupun dimundurkan Contoh berikutnya adalah Bumi berputar pada porosnya Ini juga suatu ketetapan Allah yang tidak bisa diubah oleh manusia Sedangkan kodar merupakan ketentuan Allah SWT yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah Contohnya adalah Untuk menjadi sukses dan kaya, maka haruslah giat berusaha Menjadi pintar dan juara kelas karena rajin belajar dan berdoa Menjadi pemenang di berbagai kejuaraan karena giat berlatih Nah teman-teman Jadi jelas ya Dari contoh-contoh ini apakah perbedaan antara kodo dan kodar Sedangkan pengertian atau arti dari kodo dan kodar adalah Kodo adalah ketentuan atau ketetapan Allah SWT yang telah ditetapkan sejak zaman azali Yaitu zaman sebelum alam semesta ini terwujud Sebagai suatu ketetapan, sebelum manusia lahir dan dunia ini ada Allah SWT telah menciptakan ketetapan tentang kehidupan seseorang Seperti ketika manusia itu lahir, kapankah dia itu lahir Dan terlahir sebagai jenis kelamin laki-laki ataukah perempuan Dan kapan waktu kematiannya Itu semua sudah menjadi ketetapan dari Allah SWT sebelum manusia itu dilahirkan di dunia ini Sedangkan arti dari kodar adalah Ketentuan atau ketetapan atas makhluk Allah SWT yang telah terjadi atau akan terjadi Dalam kehidupan kita sehari-hari Contoh dari kodar adalah Ketika seorang siswa kesulitan memahami pelajaran di sekolah Maka ia harus berusaha belajar dengan lebih kiat agar memperoleh nilai yang bagus Contoh yang lain Ketika kita sedang sakit dan ingin sembuh Maka untuk dapat sembuh dari sakit kita itu Kita harus berobat dan menjalani gaya hidup yang sehat Nah jadi jelas ya teman-teman Bahwa kodar merupakan takdir yang masih dapat diubah oleh manusia Dengan cara berikhtiar dengan sungguh-sungguh Berdoa dan juga bertawakal Sedangkan kodoh merupakan sebuah ketetapan dari Allah SWT yang tidak dapat diubah Semua yang sudah ditentukan di dalam kodoh Allah SWT Kita baru mengetahuinya setelah menjadi kenyataan atau kodohnya Teman-teman percaya pada kodoh dan kodar merupakan salah satu rukun iman yaitu rukun iman yang keenam Sehingga manusia harus meyakini dengan sepenuh hati akan adanya takdir Allah SWT Dan bahwa Allah memiliki kehendak dan ketetapan atas semua makhluknya Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita Apakah itu baik ataupun buruk Itu semua adalah atas gandang Allah SWT Dan kita harus ikhlas menerima segala ketentuan Allah SWT Baiklah jika teman-teman sudah jelas mengenai apa itu kodoh dan apa itu kodar Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam takdir Para ulama berpendapat bahwa takdir dapat dibagi menjadi dua macam Yaitu adalah takdir muwalak dan takdir mubram Takdir muwalak adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia dengan usaha atau ikhtiar dan juga doa Contoh dari takdir muwalak adalah Agar seseorang sembuh dari sakitnya maka ia harus berobat Yang kedua contohnya ketika seorang murid ingin mendapatkan nilai ujian yang baik Maka ia pun harus giat belajar Jadi teman-teman walaupun Allah SWT telah menentukan nasib kita Tetaplah kita harus berusaha dengan keras teman-teman Dan untuk hasilnya kita serahkan dan pasrahkan kepada Allah SWT Takdir yang kedua adalah takdir mubram Yaitu takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia Contoh dari takdir mubram adalah jenis kelamin, kelahiran, dan kematian seseorang Nah teman-teman jika misalnya kita ingin mendapat nilai ujian yang baik Maka kita akan bersungguh-sungguh belajar dan juga berdoa untuk mendapatkan nilai yang baik Namun jika ternyata setelah kita sudah belajar dan berdoa tetap mendapatkan nilai yang kurang baik Maka kita harus terus bersabar Karena seperti firman Allah di surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-216 Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangkan sesuatu padahal itu baik bagimu Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui Nah teman-teman dari ayat ini kita paham bahwa Sesuatu yang terjadi atas diri kita pasti ada hikmahnya Apakah itu baik ataupun itu buruk Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu ternyata baik di pandangan Allah Begitu pula sebaliknya Sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk di pandangan Allah Bisa jadi itu sebenarnya baik di pandangan Allah Dan itu pun baik untuk kita Teman-teman ada beberapa manfaat dari beriman kepada kodo dan kodor Antara lain adalah Pertama kita akan menjadi orang yang giat berusaha Rajin belajar dan juga bekerja Kedua kita selalu bersyukur kepada Allah SWT Atas segala kebaikan atau keberuntungan yang diperoleh Ketiga kita bersabar dan tidak putus asa ketika mendapat kerugian atau keburukan Karena meyakini bahwa itu merupakan takdir dari Allah SWT Dan yang keempat Dan yang keempat Hati kita akan selalu merasa tenang Tidak gelisah dan tidak berkelu kesah Dan kelima Insya Allah kita akan mendapatkan ridho dan kasih sayang dari Allah SWT Baiklah teman-teman Mistia harap penjelasan dari Mistia sudah cukup jelas ya Oke This is the end of our lesson today Next week we will continue our lesson and still in chapter 3 For today we have no homework Oke Let's end our lesson today by saying Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next week